Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Bertemu dengan channel pendidikan Diskusi hukum ya Di video kali ini saya akan bahas tema tentang Pembebanan biaya perkara Terdakwa yang dihukum pidana mati Atau seumur hidup Baik kita lihat dasar hukum Pembebanan biaya perkara Yaitu biaya perkara Dalam bekara pidana ini Diatur dalam pasal 222 Puham Dalam S1 disebutkan Siapapun yang diputus pidana Dibebani membayar biaya perkara Dan dalam hal Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Biaya perkara Dibebankan pada negara Jadi disini Kaedah umumnya Apabila terdakwa itu dibebani Membayar biaya apa Diputus pidana Atau dihukum dinyatakan bersalah Dibibani membayar biaya perkara Namun apabila dia diputus bebas atau lepas Maka disini Biaya perkara dibebankan kepada negara Lalu bagaimana apabila yang bersangkutan ini Ternyata diputus pidana mati Atau pidana Apa namanya Seumur hidup Nah ini kan sebenarnya Kalau pidana seumur hidup Dia di dalam terus Walaupun dia menolak Apa ada paksaan Kalau pidana mati Dia tidak membayar bagaimana Nah ini Ya walaupun mungkin Nilainya tidak banyak Tapi kan ini ada Terkait dengan Apa namanya Konstruksi hukum Harus kita Temukan Solusinya ya Nah ini prinsip dasar Pembayaran biaya perkara ya Nah biaya perkara Dibatkan terdakwa Dibatkan terdakwa yang dijadi pidana Tadi Saya sampaikan tadi Jadi kalau dia salah Dinyatakan bersalah Prinsipnya Dia dibebankan biaya perkara Nah biaya perkara dibebankan Pada negara Dalam hal terdakwa Diputus bebas atau lepas Dari segala diputus hukum Ya tadi Jadi tidak dinyatakan bersalah Atau bebas Sekarang ini Ada Namanya permohonan Pembebasan biaya perkara ya Dalam pasal 222 Ayat 222 Puham Ada Dimungkinkan Pembebasan biaya perkara Ya Dalam hal terdakwa Sebelumnya telah Mengajukan permohonan Pembebasan dari Pembayaran biaya perkara Berdekat saat tertentu Dengan proseden pengadilan Biaya perkara Dibatkan pada negara Jadi kalau Hal terdakwa ini Tidak mempunyai Harta Atau tidak Sama sekali Memang Dia Orang miskin Dan tidak mampu Ya Dia bisa mengajukan Pembebasan biaya perkara ya Jadi nanti Biaya perkara pun Kalau dinyatakan bersalah Bisa dibebankan Kepada negara Begitulah Bisa dibebankan Kita lihat Sema nomor 1 Tahun 2017 Ya Disini Ada rumusan kamar Pidana Mahkamah Agung RI Berikan petunjuk Pebebanan biaya perkara Untuk terdakwa Yang dijatuhi pidana mati Atau Seumur hidup Ya Disini ada rumusan kamar Ya Nah kita lihat dulu Pidana mati Artinya apa Terdakwa Di eksekusi Sampai meninggal dunia Ya Di eksekusi ya Jadi Kalau eksekusi pidana mati ini Kalau di Indonesia Dengan cara ditembak Atau ada juga Yang di luar di Jangan digantung Ada yang Jangan senti mati Sedangkan Pidana seumur hidup Artinya Terdakwa selama hidupnya Berada dalam penjara Sampai meninggal Di dalam lembaga Pemasarakatan Atau lapas Itu seumur hidup Nah Tapi ini terkadang Masih ada yang Salah mengartikan Bahwa seumur hidup Ada saat sih Dia seumur Dia hidup Umpama dia umurnya 25 tahun Melakukan tindak pidana Ya Menjalani 25 tahun Seumur dia hidup Enggak Tapi pidana seumur hidup ini Sampai dia Meninggal dunia Di dalam Lembaga Pemasarakatan Ya Biar tidak salah Pemahamannya Nah Kita lihat Kenapa Alasan dari SEMA itu Bahwa sesuai dengan Pasal 10 KUAP Bahwa pembebanan Biar perkara Kota terdak Ini bukan merupakan Jenis hukuman Ya Jadi Pembebanan Biar perkara itu Bukan jenis hukuman Dan tentu atas dasar Peri kemanusiaan Dan keadilan yang Bermantaban Sehingga Di sini Diambil Suatu Kesemakatan Bahwa kepada Terdak Jatuhi pidana mati Atau perkara Penjauh sumur hidup Ya Perkara itu Diambil alih Dan dibebankan Kepada negara Jadi Pidana mati Dan penjauh sumur hidup Biaya perkara Dibebankan Kepada negara Ya Oke Itu jadi penjelasan Keadilan kami Terima kasih Sudah menonton Video ini Jika Ada Masukan Atau saran Serta pertanyaan Silahkan disampaikan Di kolom komentar Kami akan berusaha Menjawab apa yang Anda tanyakan Dan sampai Bertemu kembali Di video kami Yang akan datang Terima kasih